kaya buru-buru kaya orang mau ngejar setoran kayak supir angkot aja pak mantap itu minum apa tadi pak? itu teh manis pak, tapi gak terlalu manis kenapa bapak gak seneng yang manis pak? karena mungkin segi usia juga pak jadi lebih baik sih minum yang ange tapi tawar gitu kalau waktu muda dulu seneng gak sama yang manis-manis pak? kalau dulu waktu masih muda senengnya cewek yang manis oh begitu? iya soal ini ngomong-ngomong soal manis gitu pak ya hidup ini katanya baik tapi kan perlu ada yang segar-segar dan manis gitu ya sesekalilah gitu ya nah ngomong-ngomong soal politik di Indonesia ini kadang-kadang manis kadang-kadang asem kadang-kadang seru lucu dan sebagainya kan gitu ya heboh lah begitu namanya Indonesia kan gitu nah kemarin kan partai Nasdem sudah deklarasikan pak Anies sebagai capres versi Nasdem ya yang mana Pak Anies Baswedan ini sepertinya sudah siap nih bagaimana tanggapan bapak nih? ya kalau soal apa namanya bergiprah di politik itu semua orang sah-sah saja pak ya cuman kalau menurut saya ya Pak Anies Baswedan ini kan masih apa namanya menjabat gubernur pak ya biarpun tinggal berapa hari lagi mau pariburna gitu tapi sehingga-enggaknya kan program itu harus benar-benar tuntas di menjurut apa menjelang akhir jabatannya begitu jadi menurut saya ya apa namanya kurang-kurang tepat lah pak waktu itu kan saya lihat pas deklarasi terus paginya wah anjir macet gimana-mana gitu ya nah sudah situ beberapa harinya kan beliau katakanlah sapari-sapari politik ke partidemokrat itu selain Pak Anies mau menyelesaikan tugasnya di Jakarta maksudnya kan seluruh program-program yang udah ada diselesaiin dulu pak jangan dulu buru-buru sapari politik lah itu nanti kan waktunya masih panjang gitu ya jadi orang juga nanti lama-lama bosan jadinya gitu terus kemarin juga kemarin saya lihat di titik Pak Anies meresmikan bendungan di Brigitte itu kan bendungan belum selesai pak itu kayak kesannya tuh kayak orang lagi buru-buru ngecar setoran supir angkot gitu pak jadi kesannya begitu pak kurang ini lah kurang tepat gitu yang namanya presmen itu kan kalau barang udah jadi itu kan ketuknya udah jadi itu baru diresmiin ini masih acak-acakan Pak Bajau resmiin jadi kesannya tuh apa ya apa-apa selalu keliru gitu kayak buru-buru kayak orang mau ngejar setoran supir angkot aja pak oh seperti itu iya jadi lucu juga pak Anies gitu pak ya secara pribadi sih saya bukannya ini pak ya tapi kalau program-program itu saya berserang kurang ini kurang pas gitu ya saya berdoa aja mudah-mudahan 2 tahun ke depan itu dikursin sama Pak Heru akan lebih bagus Jakarta lah gitu pak terutama program-program yang masih awut-awutan gitu pak terutama aspal yang halus kemudian digali dikasih apa namanya itu semacam kayak bis puton gitu ya ditutup katanya buat resapan itu menurut saya kurang tepat pak karena aspal itu kan kena air emang salurannya besar itu ya terus bersih tidak ada sampah tidak ada sumpatan dia akan lancar gitu tapi kalau udah aspal digali terus jalannya pada apa namanya banyak yang berlombang itu kan menimbulkan orang tidak nyaman gitu itu saya tidak setuju itu pak jadi menimbulkan orang itu menimbulkan orang menimbulkan orang sempurna